Developernya Ragnarok bakal bikin game Mobile Tree of Saviour dan langsung bakal rise di Asia? Hmm, menarik. Yo, sebelum kita masuk ke videonya, mau ngasih info menarik nih untuk kalian. Kalian kalau bingung mau top up game yang murah dan aman di mana, kalian bisa melalui Epic Top Up. Di sini tersedia banyak game, mulai dari Genshin Impact, Seal Mobile, Linux Uni, dan lain-lain. Caranya gampang, kalian tinggal ke websitenya, lalu tinggal pilih mau top up game apa. Di sini kayak aku pengen top up Genshin Impact. Tinggal masukin UID kalian, nickname, lalu tinggal pilih nominalnya, mau jajan apa. Dan untuk pembayarannya, di sini banyak juga. Tinggal pilih mau BCA, iris, BRI, atau yang lainnya. Dan jangan lupa juga gunakan kode voucher Gema Gaming. Untuk mendapatkan diskon up 2,5% dari jumlah top up kalian. Jika kalian pengen top up, bisa langsung klik link di depresi video. Dan mari kita lanjut videonya. Yoho semua, kembali lagi bersama saya Gema Gaming. Dan hari ini kita ada info seputar dunia game MMORPG lagi. Dan ini dari salah satu game MMORPG yang memiliki banyak kenangan-kenangan manis dan indah di gamenya. Yaitu Tree of Saviour. Dimana Tree of Saviour bakal mendapatkan game baru lagi. Dan ini bakal jadi game yang bisa dibilang cross-platform. Jadi kita bisa mainnya di mobile juga di PC. Tetapi emang aku juga nungguin Tree of Saviour Mobile. Tapi emang sampai sekarang Tree of Saviour Mobile itu belum merilis ke global. Tau-tau yang nggak ada info. Bahwa game terbaru dari Tree of Saviour bakal kayaknya kayak rilisnya nih. Ini kan ada tulisan juga kan. Countdown to a fresh start in TOS 4mon. Jadi kayaknya 4 bulan lagi ya, ini game bakal rilis gitu. Dengan nama Tree of Saviour Neverland. Wah anjir, ini aku pas baca aja info-nya itu udah kaget banget. Dan juga yang salah satu membuat aku nambah kagetnya. Ini game digarap oleh Kim Hak-Kyu. Dimana ini adalah kreator dari RO. Anjir. Jadi seorang pantesan. Pada saat aku lihat logonya ini. Kayak logonya tuh kayak nggak asing gitu kan. Untuk art logonya itu. Ternyata emang ya mirip-mirip RO kan. Dan yang ikut campur atau nggak yang nge-handle ini game adalah memang kreatornya dari Ragnarok. Dan ini game masih tetap pake sudut pandang 2,5D ya nggak. Dan juga katanya grafiknya itu bakal kayak grafik-grafik game-game pixel. Tapi dia pake art kayak masih kayak gambar tangan. Itu yang membuatku bener-bener wah gila. Ini udah bener ntar bakal jadi MMORPG yang gimana. Apakah oke banget ya nggak? Apakah menjanjikan banget nanti? Bukan masalah untuk kalau untuk cuannya. Aku belum tau juga ya. Ya nggak. Emang aku sih salah satu petani di game MMORPG. Tapi seenggaknya Theatry of Saviour ini emang salah satu game MMORPG. Yang memiliki banyak kenangan indah lah bisa dibilang. Aku seneng banget sama TOS. Emang dari segi grafiknya. Segi gameplaynya, musik in-game-nya. Wah itu memang khas banget. Theatry of Saviour itu udah memang kayak masih belum ada yang bisa nyamain. Kalau bagiku ya nggak. Dan juga disini katanya ini game udah 4 tahun dikerjakan. Jadi katanya itu bakal jadi second life MMO. Anjir. Jadi kalau udah ngomongin second life MMO ini berarti emang MMORPG-nya itu bakal banyak life skill-nya juga. Jadi bukan hanya fokus ke kita grinding. Kita hunting boss, dungeon boss, apa-apa gitu. Tapi kayaknya dia lebih nonjolin di sosialnya juga. Kayaknya gitu. Dimana disini juga dijelasin bahwa bakal ada life. Ya nggak ada kan life profesi-nya. Jadi mulai save, ada craftman. Dimana disini untuk kayak untuk role digitanya atau nggak kelasnya nanti masih ada warrior, mid, sama healer. Lalu kita bisa jambil juga untuk apa namanya life skill kita. Life skill kita tuh jadi apa, chef ya. Chef atau nggak, craftman. Udah pasti untuk setiap kayak chef, craftman, dan lain-lain itu kan bakal punya kelebihan masing-masing. Udah pasti ya nggak. Dan juga untuk kayak kelebihannya udah pasti kita tuh bakal bisa crafting ya. Crafting item-item yang nggak bisa kita dapetin di APC katanya kayak gitu. Dan juga disini untuk kayak... Emang kayak role apa, selain mereka ngenonjolin ya. Ngenonjolin si si MMORPG-nya. Mereka juga emang kayak lebih ngejelasin bahwa ini game bakal jadi game live MMO juga. Jadi kayak... Sosial, sorry. Bukan live. Tapi sosial MMO. Jadi kayak kita tuh bener-bener harus... Tapi emang bener sih. TOS tuh untuk solo player tuh berat banget dari dulu. Apalagi kalau kalian main healer gitu. Main healer, main TOS. Wah anjir gila. Itu bisa stress sih. Dulu aku main healer di TOS tuh bener-bener rasanya kayak... Wah nying gila. Ini apaan cok. Farming susah. Mesti partian mulu. Ada-nanti party orang udah punya circle sendiri. Punya partian susah. Wah gila. Emang bener-bener sosial MMO tuh bener gitu. Trio of Saviour-nya oke banget lah. Tapi kalau kalian emang belum pernah nyobanya tuh. Wah harus ini nyoba sih sekali sih. Harusnya ya enggak. Aku udah nyobain Trio of Saviour dari jaman pas game school. Game school rilis. Habis itu tutup. Main yang di Steam. Tapi di Steam tuh kayak emang nggak begitu. Terlalu lama. Dikarenakan emang nggak ada circle lagi tuh. Kayak kurang aja gitu. Kayak main game memori PG dulu kan. Soalnya dulu tuh. Kan masih belum jadi petani. Kalau sekarang mah yang penting ada cuan. Kalau dulu. Apa namanya lu kayak. Main game tuh pasti kayak menerda-dapatin komunitas. Kalau nggak ada komunitas tuh kayak. Terasa hambar aja gitu kan. Main game memori PG gitu. Dan disini. Kalau sebenernya dari kayak liat apa. Art. Ininya ya. Ini bakal jadi kayak salah satu yang oke banget sih. Karena dikarenanya emang grafiknya tuh. Bagiku sih. Kalau bagiku sih ya. Bagiku keren. Bagiku. Gak tau kalau bagi kalian. Kalau kalian apa lagi kalian. Apa ngemar game-game triple A. Yang grafiknya udah kayak gimana-gimana. Mungkin ini. Bagi kalian biasa aja. Tapi kalau bagiku sih keren grafiknya. Karena kan emang. Jarang bisa nemuin MMORPG. Yang dapetin vibe. Yang vibe-nya ya. Vibe-nya tuh kayak MMORPG jadul. Tapi di. Rilisnya dimana masa sekarang gitu. Ini kayak gini kan grafiknya. Cakep banget sih. Kalau seandainya. Beneran ini. Grafiknya kayak gini nanti gitu. Wah anjing. Cocok gitu. Aduh. Thank you. Thank you. Ini emang udah bener. Berhasil. Ngebuatku. Bakal nostalgia lagi sih. Nih. Nih. Ya. Tapi emang Triumph Xavier tuh. Sampai sekarang masih update. Tetapi untuk kayak di. Globo. Di koreanya. Ini Triumph Xavier Mobile. Mana kayak. Ya ada kayak. Disini kan. Untuk apa. Kalau di Triumph Xavier Mobile tuh. Kayak gaca-gacaannya kan. Lumayan. Tapi disini emang update tuh. Masih jalan aja sih. Triumph Xavier ya. Yang PC pun masih update. Tetapi emang. Dikarenakan PC dulu. Banyak bugnya ada. Itu udah. Yang mager banget gitu. Dikarenakan bugnya aja gitu. Tapi emang. Sampai sekarang. Masih belum ada. Kayak resmi tanggal rilisnya. Tapi udah dibilang. Kayak 4 bulan lagi. Berarti harusnya tuh. 4 bulan lagi. Kalau 4 bulan lagi rilis. Ini oke banget sih. 4 bulan lagi rilis. Berarti bulannya. Rilis angkal. Eh. Bulan 10 ya. Sorry. Bulan 10. Bulan 11 udah rilis. Harusnya kayak gitu. Dan juga ada Discord dan lainnya. Disini ada update dan video. Tapi sayangnya. Mesti belum ada videonya. Aku nunggu videonya nih sih. Kalau ada videonya nih. Ini udah pasti oke banget. Pengen kulihat. Ntar bakal kubahas lagi lah ya. Apalagi lagi kalian. Salah satu penggemar Tri of Xavier. Harusnya wajib nunggu ini sih. Oke lagi ya. Mungkin aku sekiannya untuk hari ini. So thank you semua yang udah nonton. Mohon maaf salah katanya. Sebenernya emang masih belum banyak info dari Tri of Xavier Neverland ini. Tapi sebenernya ini ada salah satu game yang bakal kutunggu. Untuk info update-update-update nya. Kalau udah ada info update ke depannya juga. Bakal aku memilih ke kalian lah gitu. Mohon maaf salah katanya. Kita ketemu lagi ntar di next video. And bye-bye.